Intro Halo Pemirsa TATV Kita jumpa kembali dalam acara kesehatan Bersama saya Dr. Luisa Langi Pemirsa, topik kita hari ini Bagaimana meningkatkan pengetahuan pangan dan gisi keluarga Apa sih arti pangan itu? Pangan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014, nomor 28 Dikatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu Yang berasal dari sumber hayati dan air Baik yang diolah maupun yang tidak diolah Termasuk tambahan pangan Bahan baku pangan Juga bahan lain yang digunakan Dalam proses penyiapan pengolahan Dan atau pembuatan makanan atau minuman Nah, pangan ini bisa dibedakan juga atas Pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji Pemirsa, kita tahu kita di Indonesia ini memiliki potensi pangan yang luar biasa Misalnya, kita lihat pangan padi Banyak sekali, terutama di Jawa Timur dan di berbagai wilayah Indonesia Yang kedua, ubi kayu atau singkong Dan paling banyak ada di Lampung Yang ketiga, jagung, tercakap paling banyak di Jawa Timur Serta yang keempat, ubi jalar, terbanyak di Jawa Barat Ini adalah potensi pangan lokal di Indonesia Nah, pangan-pangan lokal ini bisa diolah dengan berbagai cara Pengolahan ini bisa dikonsumsi mulai dari baik 6 bulan ke atas sampai lansia Bagaimana pemisah cara pengolahan pangan yang baik Misalnya, beras Cara mencuci beras Seperti apa sih? Jangan sampai mencucinya akhirnya menjadi bening sekali Cukuplah 1-2 kali Supaya berasnya, adegu-degunya bisa keluar Ya, harus dikucuk-kucuk ya Dan yang kedua, kalau kita mencuci sayuran Jangan mencuci sayuran sesudah dipotong Cucilah sayuran di air yang mengalir Dan bisa Kalau kurang yakin dengan kebersihannya Pangan ini bisa direndam dengan air garam Kemudian, setiap selai daun atau sayuran Dicuci di air mengalir Nah, kalau memasak sayuran Pada waktu air mendidih Dimasukkan sayuran Jangan terlalu lama Langsung dimatikan Kemudian, apalagi Mengapa harus demikian Supaya sumber-sumber vitamin Yang ada di dalam pangan tersebut Dan mineral itu tidak rusak Ada banyak hal Dan juga hindari Makan pangan Atau memakai pangan Misalnya minyak yang berulang kali Dipakai Juga Pada saat pengolahan bahan makanan Yodium Garam yang beriodium Nah, garam yang beriodium ini Diberikan pada waktu Sudah selesai masak Atau taruh di misi Apa itu gisi? Tadi kita sudah bicara pangan Sekarang kita akan bicara Panggisi Gisi ini adalah Sat-sat yang terkandung Di dalam bahan pangan tersebut Dan sat-sat ini Dibutuhkan oleh tubuh Dalam proses pertumbuhan Proses apalagi Untuk pemeliharaan Atau perbaikan Dan jaringan dalam tubuh kita Dengan demikian Kalau kita mau makan Kita harus tahu dulu Untuk apa kita makan Apakah mengandung zat gisi? Nah, pemirsa Mari kita lihat Apa artinya kita makan Atau apa artinya fungsi Sat-gisi itu Serta bagaimana klasifikasinya Nah, setiap hari Di dalam satu tiring Apa yang kita makan Paling tidak ada tiga jenis Yaitu Gisi sebagai sumber energi Yang kedua Sebagai sumber Untuk Pembangunan jaringan Atau Pertumbuhan Dan yang ketiga adalah Gisi Untuk keregulasi Atau proses dalam tubuh Atau ketahanan tubuh Mari kita lihat Dari mana saja kita memperolehnya Kalau sumber energi Kita bisa dapat dari Sat-gisi yang namanya Karbohidrat dan lemak Nah, sumber sat-gisi Sumber energi Dari karbohidrat dan lemak ini Kita bisa pakai Sebesar Kurang lebih 60-70% Kemudian Apalagi Protein juga bisa dipakai Untuk sumber energi Nah, yang kedua Klasifikasi gisi Yang kita butuhkan Adalah untuk Pembangun Nah, satu pembangun ini Diambil dari mana Terutama dari protein Dan protein ini ada dua macam Protein abadi Dan protein hewani Dan yang ketiga Pemirsa Yang kita makan Haruslah Yang mengandung Bahan pangan Untuk meningkatkan Daya tahan tubuh Atau regulasi Proses-proses dalam tubuh kita Atau makanan yang mengandung Sesat Untuk Membuat metabolisme Berjalan dengan mancar Yaitu Apakah makanan itu Yang mengandung Vitamin Mineral Dan air Nah, tubuh kita membutuhkan Paling tidak Delapan puluh persen 60 sampai Lapan puluh persen Dibutuhkan Air Nah, oleh sebab itu Pemirsa Mari Kita akan makan Makan Makanan Dengan berbagai Jenis Bahan pangan Terutama Yang mengandung Untuk makanan yang Berfungsi Daya tahan tubuh Disarankan oleh WHO Paling tidak ada 5 jenis Baik sayuran Maupun Buah-buahan Mengandung 5 jenis Sehingga Daya tahan tubuh kita Bisa menjadi Lebih baik Pemirsa Sampai disini Tayangan kita Jangan lupa Kita masih berada Di dalam Siaran TATV Mantap Masa kini Dan tetap berbudaya Terima kasih Terima kasih.